ada cek 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 audio 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 assalamualaikum luis ceritanya ya sudah ini sudah dipasang ini dan hari ini kita sangat excited dan spesial sekali ini artis ini ini alhamdulillah sehat sehat itu kunci segala ternyata nyalek ternyata nyalek ternyata nyalek diwil senimannya kudu kendel setahun yang lalu kan saya sudah bilang mau punya partai ternyata beneran ya jangankan kok hanya calon legislatif bupati pun siap kan data sampaikan kemarin dengan ketopraan dan markonya ini di tahun 2024 ini nyalon DPR di salah satu partai partai ini apa-apa disebutnya lah ya PSI Partai Solidaritas Indonesia partai ini aku pun juga masih muda ya tapi luar biasa tapi semangatnya kan tetap semangat muda luar biasa tapi sebelumnya mungkin mungkin partai kita kan sebagai seniman berpikir ada beberapa periodik kejadian seniman pada saat Covid pada saat ini sentuhan-sentuhan terhadap teman-teman seni kan selalu tidak ada tapi kita berpikir mengubah sistem supaya seniman ini setidaknya ada wakil ada wakil ada yang bisa berbicara dan ada yang mungkin ya kata pepatah Islam mengatakan Hoi Runas Anfa Uhum Sari Nade sebaik-baik orang itu kalau bermanfaat bagi orang banyak apa tau mas abu saya itu sudah cukup dalam kehidupan saya sudah cukup anugerah ibu seti Allah yang cukup kangguh abu si ji saya makan sudah lebih dari cukup alhamdulillah anak-anak sudah bersekolah saya sudah berterima kasih papan, perumahan, panggunan semua sudah dikasih anugerah karugus seti Allah cukup sudah ada tinggal saya mengabdikan diri saya untuk menjadi orang yang tangguh di masyarakat ini sebagaimana selama ini enggak ada ya perwakilan dari seniman gitu ya dipati loh ya maksudnya dipati belum ada belum ada ya kurang sangung ya kita kalau berpikir memang kompetisi itu memang kalau berpikir sangung ya kita tidak akan berani maju betul sekali yang kita mengajak komponen masyarakat semua itu jangan berpikir untuk nilai finansialnya betul sekali finansial itu tidak akan menjamin sebagai kejahteraan masyarakat karena di ujungnya pasti ada sesuatu nah itu yang perlu kalian tahu ya lor ya ujung-ujungnya kalau emang ini yang dikeluarkan itu ya untuk saat ini bisa kita lihat lah ya seperti apa pati oke kita ke basic-basic dulu ya menurut jeningan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat fungsi fungsi bagi saya gini sebagai perwakilan atau suara rakyat suara rakyat yang jelas itu pasti itu yang kedua rakyat itu kita coba kita ajak lebih pandai lebih cerdas dalam menikapi politik itu apa yang sebenarnya politik itu sebagian daripada kekuasaan ketika kita tidak punya wakil yang berkekuasaan kita juga tidak akan bisa berubah apa-apa isanya yang mau komentar nesu gunduk karena aspirasi dia tidak tersampaikan betul sekali nah nonsewu dulu begitu isinya wah kok ini kok ini karena ini ada kesempatan coba kita masuk ke ruang ini kita coba kita coba ya kalau yang dulu-dulu sudah jadi seperti itu ya kalau bisa ya memberikan masyarakat itu mempunyai kepercayaan lah kalau setidaknya kasih Marco ini kesempatan serius serius coba prakteknya sekarang hasilnya nanti kan gitu ini untuk netizen boleh bertanya-tanya mengenai siapa Marko nya ini dan nyalek di apa gitu ini ada beberapa dari netizen maaf nyalek apa ya bos ya oke kan baru nonton nih betul saya calon legislatif provinsi Jawa Tengah Dabil 4 Jawa Tengah oke dari Partai Partai PSI Partai Solidaritas Indonesia tapi jaringan tau gak lagunya giring waduh ini aku lagunya apal ini anu ya apa ini aku malah hafal lagunya giring pepiling aku hafal lagunya giring harusnya hafal iya kan ketuanya giring lah iya betul berumat sama ketua betul oke ini kan 2023 2023 mau 2024 Partai itu menurut saya hancur loh leh bener gak sih hancur dalam arti bagaimana hancur ya banjir ya juga kayak gitu ya dipati kitu ya juga kemarin ada yang sampai makasih aku ya entah itu bener atau enggak tapi ada yang mengaku seperti itu lah ya ya Situasi politik tentunya berpengaruh Dari di tahun 2019 Sampai 2023 ini Kalau panasya Siapa yang disalahkan Semuanya sama-sama salah Dan semua juga sama-sama benar Artinya sama-sama salah begini Mungkin masyarakat juga kurang jeli Dalam memilih wakil-wakilnya Yang berada di parlemen Sehingga tidak memperjuangkan Hak-hak mereka yang ada di bawah Atau hak-hak masyarakat Saat ini seperti apa Yang ada kan mungkin Membaca Sistematis yang ada itu Ya seperti itulah Politikus Obaiku pada saat AP Kanggu GGR pada saat AP Kanggu Tapi pada saat yang kemarin-kemarin dimana Nah itu jadi Catatan ya lor ya Bagi para DPR-DPR Atau yang sekarang linyalon Catatan ya Masih menurut saya Harusnya DPR-DPR yang sudah jadi itu Bagi saya duduk manis Tahun depannya pasti jadi Kalau dia mau memupuk Merabuk Kader-kadernya yang ada di Desa maupun kecamatan itu Dikoordinir Diopeni Paling tidak Ya aspirasi mereka Benar-benar Tersampaikan kepada Titik-titik yang kita Apa ya Kita Yang kita Toto itu Minimal Tekan Pada saat AP Calona Lagi rame Kan begitu Samennya tetap Pernah lah ya Dapat aspirasi Dari sana sini Di sana sini Ya Ada 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 satu dua Ada Tapi Melihat Hal-hal seperti itu ya Itu Bener-bener tersampaikan ya sih Tersampaikan Tapi belum puas Karena Kenapa belum puas Karena mungkin Ini fair aja ya Kita berbicara Kita kan seniman Kita mungkin dapat Danai bahas seni Dan sebagainya Itu kan Coro Tekannya bunter Dari asalnya bunter Tekan kita kan Wiskrawo Karena separoh Nah itu Ya Maka itu Itu Menurut saya Itu hal Yang Biasa ya Biasa dan Gantung ininya Juga sih Yang Bikin itu Iya Oke dari Ini dari Mas Sefi Arifin Bukan Safin ini ya Iya Semua itu Itu perjuangan Tapi Bila tidak ada Tinal baliknya Ya siasanya Bos zaman sudah berbeda Dulu dan sekarang Sengaja Rangkanya sukses Masa pada Situasi Iya Oke Ya ini Kelemahan masyarakat kita Iya Kalimat yang satu itu Kalau tidak Kalau tidak ada Imbal balik Ini loh Akhirnya tidak Memberikan ruang Kesempatan Bagi mereka Mereka Calon-calon Yang tidak punya Final Itu salah satu Sirkulasi KKN ya Loh Iya Betul Dan mulai dari Kita sendiri Itu pasti sudah Merasakan KKN itu Mungkin kalau kita Menolak aja gitu Pak Pak Konya Itu sedikit Mengurangilah Soalnya memang Secara logika Ongkosnya Ikut Kompetisi caleg Dulu saya Ikut di PKB PKB Tapi Di 2009 Kita gagal Oke Patik sendiri Kabupaten Kabupaten Dapil 1 Kabupaten Tapi ini Satu-satunya Dari PSI PSI Pati Yang Dapil 1 Pati Mbak Cucu Rahayu Itu ketua DPD Itu siapa Mbak Cucu Rahayu Itu Gak pernah Dengar gitu Ya mungkin Orang baru Di Pati Tapi sebetulnya Juga bukan Orang baru Itu Mak Bekas Pacar saya Pacar saya Saya curi Terus Alhamdulillah Ini bergerak Bareng-bareng Dengan calon DPR Ribusat Ada Pak Arsono Oh yang Di Ya yang Di pacang-macang Pak Arsono itu Kelahiran Kediri Tapi Dia Masuk di Dapil 4 Kabupaten Pati Pati Rembang Jadi Untuk Tandemnya Pak Arsono Nomor 1 RI Jawa Tengah Nomor 1 Saya Untuk Dapil 1 Nomor 1 Bojo Curayu Wih Rabagat Ya Semudah-mudahan Masyarakat Bisa menerima Dengan Situasi Yang seperti ini Kasihlah Kesempatan Seniman Iki Penisotekan Senayan Senayan Amin 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 Oke Siap Oke Oke Yang ada di Ngurun Siti Sekarang lagi Nonton Terima kasih Ya Selamat Sore Pada Tahun Ini adalah Seniman Ketopra Pertama kali Jadi Seniman Tahun berapa Mengawali Karir Lawak Itu Saya Ikut Lomba Srimulat Unit 3 Sumarang Tahun 87 Alhamdulillah Saya Juara Satu Jawa Tengah Pada Tahun Itu Terus Berkembang Ketoprak Ketoprak Tradisional Ikut Ketoprak Ketoprak Seluruh Kabupaten Pati Hingga Sampai Sekarang Sampai Sekarang Oke Sekarang Kan Pati Jalannya Anjur Ya Gara-gara Apa sih Menurut pandangan Panjir Ya Gara-gara Tidak Dirawat Hancurkan Karena Tidak Dirawat Terus Gimana Ya Gimana Pemerintah Ya Kita Tidak Ada Yang Disalahkan Cuma Kan Bagi Kita Satu Pekerjaan Itu Kan Punya Pos Wilayah Sendiri Sendiri Kalau Itu Memang Tugas Pokoknya Pemerintah Kenapa Pokok Pemerintah Tidak Mengamati Dan Tidak Melihat Bahwa Itu Rusak Harus Dibenai Itu Kan Tugas Pokoknya Masing-masing Oke Masa Itu Dalam Rusak Dan Gagelan Kan Ramung Gagelan Itu tugasnya Menghibur Masyarakat Sesuai tugas Fungsinya Masing-masing Kan Begitu Terus Gagelan Dari Teman-teman Seniman Sendiri Mendukung Alhamdulillah Kita Sisir Kita Pakai Sistem Obat Nyamuk Mas Karena Tidak Punya Uang Obat Nyamuk Itu Kan Muter Gini Kita Sisir Kita Pendekatan Persuasif Dari Teman Keteman Saudara Kesodara Satu Persatu Kita Sambangi Paling tidak Meminta Keikhlasannya Untuk Mendukung Kita Untuk Seniman Pati Rembang Alhamdulillah Sudah Hampir 50% Kena Kena Oke Good Jadi kan Pati sama Rembang Pati Rembang Anudabilnya Dabil 4 itu Pati Rembang Provinci Kalau RI 4 kabupaten Gerubukan Durah Pati Rembang Oke Kita bicara Mengenai Oke lah DPR Apa kekurangan Dari mereka-mereka Itu yang Duduk Di Departan Pati Ini Saya pengen Tahu Juga Kritik Buat Mereka Kalau Saya Kekurangan Mungkin Tidak Ada Kekurangan Kita Tidak Cuma Konsistensinya Konsistennya Yang Mungkin Berkurang Konsisten Itu Apa Ya Mungkin Kita Sendirikan Belum Belum Pernah Menjadi Seorang Anggota Dewan Jadi Kita Belum Tahu Hasil Yang Sebenarnya Disana Itu Bagaimana Maka Itu Kesempatan Kita Mencoba Kalau Gusti Alang Rindani Masyarakat Memberikan Kepercayaan Kita Tak Mencoba Dulu Sebenarnya Seperti Apa Politik Itu Seperti Apa Dewan Itu Seperti Apa Tugas Fungsinya Dewan Itu Untuk Apa Kita Mencoba Seperti Itu Kita Penasaran Saja Kita Melihatnya Itu Seakan Akan Kayak Tidak Ada Fungsi Apakah Misalnya Itu Jatuh Apakah Ingin Merupi Set Itu Kalau Dilihat Sepintas Memang Seolah Tidak Ada Fungsinya Tapi Yang Namanya Struktur Kenegaraan Itu Prosesnya Kandus Melalui Politik Politik Itu Adalah Sarana Atau Kendaraan Yang Mengantar Negara Ini Untuk Bisa Berkembang Betul Itu Itu Politik Terutama Misalnya Dewan Kok Dianggap Tidak Peran Cuma Belum Sasarannya Yang Tidak Tepat Membidik Atau Menembak Mungkin Objeknya Yang Tidak Tepat Percuma Ada Wakil Rakyat Kalau Misalkan Itu Tidak Sama Itu Person Tidak Mengatakan Semua Keseluruhan Tidak Itu Person Mungkin Ada Beberapa Person Yang Mungkin Belum Tahu Tugas Dan Pokok Fungsi Yang Sebenarnya Kalau Saya Mengamati Begitu Tapi Aturan Struktur Kenegaraan Itu Memang Harus Ada Partai Harus Ada Calek Calek Itu Fungsinya Untuk Apa Mengantar Aspirasi Kepada Masyarakat Dan Membagikan Aspirasi Kepada Masyarakat Itu Mungkin Fungsi Pokok Daripada Dewan Mungkin Begitu Saya Juga Belum Merasakan Penasaran Penasaran Juga Maka Itu Ini Dari Cabak Telok Menyimak Selamat Sore Alhamdulillah Lek Konyi Ini Oke Lek Konyi Pasar Ini Anak muda Apakah Nanti Akan Membidik Anak Anak Ya Setidaknya Minimal 60% Harus Anak Muda Karena Anak Muda Itu Satu Kreativitas Dua Cerdas Tiga Berani Tapi Mengenai pengalaman Masih Skala Pengalaman kan Butuh Belajar Saya Menjadi Seorang Pelawak Kan butuh Proses Betul Tidak Ujuk-ujuk Saya harus Tampil Di atas Panggung Dengan Lucu Sekian Persen Tidak Bisa Saya Harus Melalui Proses Dekem Dulu Di bawah Pilar Ngamati Dulu Itulah Anak Anak Muda Sekarang Tentang Politik Harus Mengamati Dulu Dari Sekian Puluh Partai Cermatlah Anda Melihat Partai-partai Mana Kira-kira Yang berkritis Dan berpihak Kepada Masyarakat Tentunya Mungkin PSI Saat ini Candom Kenceng Nggak gerak Oh itu Pokok Kira-kira Candom Jelas Candom Jelas Candom Semangat Pasti ada Itu Candom Kita buka Di PSI Silahkan Bergabung Candom Di PSI Untuk Menyuarakan Suara-suara Candom Itu bagaimana Tapi PSI kan Belum ada kursi Betul Dari 20 Betul Sudah mulai Pada merapat Alhamdulillah 2014-2019 Parti Belum ada Kursi Termasuk PSI ini Juga Partai Baru Yang Perlu Kita Perkenalkan Kepada Masyarakat Banyak Yang Mungkin Di 2024 Ini Kader Dari PSI Kabupaten Parti Sudah Mulai Banyak Bermunculan Anak-anak muda Sudah Mulai Merapat Di Basecamp PSI Oke Dan Kami Dari PSI BPD PSI Kabupaten Parti Membuka Ruang 1x24 Jam Untuk Bisa Kalau merapat Silahkan Koordinasi Tanya-tanya PSI Itu bagaimana Partai Apa Dan lain sebagainya Kita buka Ada Basecamp Kita membuat Basecamp Di Angkeringan Kang Kunyik Silahkan Datang Di sana Oke Ini alamat Angkeringan Kang Kunyik Di mana Angkeringan Kang Kunyik Ini Di DKT Renduli Kalau Pengen Nanya Koordinasi Jatung-jatung Ngobrol-ngobrol Sambil Ngopi Menikmati Musik Live show Dan sebagainya Datang Di Angkeringan Kang Kunyik Dengan menu Spesial Hule Kepala Kaving Sambil Oke Selamat Sore Untuk Mas Dimas Selamat Semangat Pakonya Untuk Mas Sudarto Sorry Ini Mikrofonnya Ada error Kadang Oke Gundela Selamat Sore Siapakah Nama Asli Markonya Dan Selama Ini Wakil Hanya Mengedepankan Kepentingan Individu Lalu Apa Nih Bagaimanakah Jika Nanti Jadi Wakil Hala Terhadap Masyarakat Matur Nuon Oke Nama Nama Asli Saya Tinggalan Bapak Itu Susanto Oh Iya Saya Sudah Lihat Susanto Nama Panggilan Yang Populer Markonyi Susanto Mungkin Masih Kalangan Masyarakat Luas Yang Tau Yang Dikenal Hanya Markonyi Tapi Nama KTP Saya Itu Susanto Nek Rino Nek Bengi Susanti Awor Baru Baji Baji Oke Ini kemana Mas Kundala Kundala Kenal Kenal Katanya Mengedepankan Individu Nah Misal Panjirakan Tidak Jaji Apakah Ya Ini Mengedepankan Ayat Atau Lebih Egoisan Seperti Yang Saya Sampaikan Di Depan Umur Saya Ini Sudah 53 Tahun Saya Berkelana Di Dunia Iburan Di Dunia Seniman 23 Tahun Ini 53 Tahun Ini Belum Rasanya Saya Belum Mendapatkan Apa-apa Satu Yang Kedua Saya Pengen Mengukir Sejarah Yang Baik Ketika Nanti Saya Mati Saya Meninggal Itu Ada Prasasti Yang Menceritakan Bahwa Markonyi Itu Pernah Berjuang Seperti Ini 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 Itu Yang Saya Kalau Pepatah Mengatakan Macan Mati Meninggalkan Siung Kalau Gajah Mati Meninggalkan Gading Manusia Mati Meninggalkan Nama Baik Itulah Disinilah Saya Berjuang Ini Tadi Karena Saya Terpanggil Bukan Saya Kepengen Mengumpulkan Harta Pengen Saya Untuk Mendapatkan Satu Jabata Itu Tidak Hanya Terpanggil Ketika Kita Dalam Konteks Dua Tahun Setengah Pada Saat Pandemi Itu Saya Merasakan Sakit Yang Luar Biasa Aku Pernah Dieneng Saya Sakit Yang Luar Biasa Dan Tidak Ada Pertolongan Dari Manapun Tidak Ada Saya Memakili Teman-teman Siniman Seperti Itu Akhirnya Saya Tergugah Apa Tidak Kelihatan Seniman Seniman di Kabupaten Ini Lebih dari Dua ribu orang Senimannya Seluruh-seluruhan Tidak hanya Ketoprak Ada Ada Ketoprak Ada Kerawitan Ada Barungan Ada Tayub Dari sebagainya Itu Hampir Kurang Dua ribu Sekian Semuanya Kemarin Itu Nasibnya Sama Arti Lebih parah Meloros Sama Rembang Itu Masih ada Toleransi Sedikit Waktu Yang Dendam Sama Pemerintah Saya Tidak Dendam Maka Saya Tidak Dendam Mungkin Seperti Itu Kita Dendam Daripada Kita Dendam Lebih Baik Kita Melangkah Kedepan Untuk Berjuang Teman-teman Kita Yang Ada Di Kabupaten Parti Ya Monggo Itu Person Mereka Masing-masing Saya Pernah Podcast Sama 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 Terakhir Ini Terakhir Waktu Itu Dendam Sama Pemerintahan Ini Dendam Mungkin Cara Berpikirnya Sisi Pandangnya Belum Terlalu Belum Terlalu Luas Waktu itu Mungkin Lagi Emosi Juga Sekarang Lileh Kalau Hal Seperti Itu Mari Kita Semua Seliman Kalau Bisa Bangkit Tapi Coba Mencoba Sesuatu Tidak Ada Salahnya Kita Siap Menang Juga Siap Kalah Artinya Kalimat Bahasa Ketoprak Trahing Kusumo Rembesing Madu Artinya Trahing Kusumo Rembesing Madu Itu Kalau Kita Itu Dijatah Kalau Gusti Allah Ada Wadah Sebagai Seorang Pejabat Dalam Bentuk Apapun Yang Kita Lakukan Pasti Kita Akan Terpilih Menjadi Pejabat Tapi Seandainya Kita Tidak Terpilih Jangan Kecewa Mungkin Takdir Gusti Allah Gerakan Seperti Itu Itulah Semboyan Seliman Seperti Itu Luar Atau Bahasa Tidak Baik Tapi Yang Namanya Pekerjaan Itu Kan Boleh Ketika Tidak Sejalan Kan Boleh Kita Memilih Pekerjaan Yang Berbeda Intinya Hanya Itu Saja Tidak Ada Pokok Permasalahan Apa-apa Kita Berjalan Sendiri Karena Sudah Tidak Sejalan Kita Cari Pekerjaan Yang Intinya Kita Nyaman Misalkan Ada yang Mengundang Khususus Konya Sama Mogol Gitu Bisa Bisa Dan Mau Profesional Cuma Kan Begini Kita Kembalikan Ya Biar Masyarakat Lebih Tahun Harapan Ngundang Marko Yik Mogol Itu Kan Lucu Dia Berani Membayar Kita Mahal Harapannya Lucu Tapi Kita Tidak Bertemu Sekian Puluh Tahun Apakah Mister Masih Belum Tentu Seperti Itu Tapi Kalau Nanti Kita Pintas Di atas Panggung Tidak Lucu Akan Bumerang Bagi Kita Akan Jatuh Nama Kita Yang Kita Bangun Sekian Panjang Itu Karena Prosesnya Namanya Pelawak Sama Dengan Orang Suami Istri Oke Kalau Lagi Ketemu Mungkin Perjalanan Waktu Seperti Itu Tapi Kalau Suami Istri Sudah Bertengkar Sudah Bepisah Kembali Lagi Harmonis Tidak Oke Di balik Layar Pelawak Dan Dagelan Saya Ini Berbicara Serius Artinya Serius Apa Tidak Semua Dagelan Itu Hanya Lucu Lucu Saja Di atas Panggung Boleh lucu Tapi Di bawah Panggung Kita Harus Konsisten Itu Oke Selamat sore Mas Dinas Pasti Di hati Murusnya Juga Gendang Hadir Hari ini Sekarang Lokasinya Itu Di SMA Muria Dan Hari Kita Disupport Sama Wahid Asim Boarding School Yang Tentunya Kita Akan Bikin Live Itu Disini Terus Untuk Nabur Nabur Sama Salon Legislatif Seperti Oke 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 Dekat Tapi Ini Di SMA Muria Dahulu Kala Tapi Sebelah Sebelah Timur Renduli Barat Pembensin Jaya Baru Saya nonton Ini Masih Bertanya-tanya Ini Pak Konyek Apa Gitu Bisa Dijelaskan Lagi Sekali Lagi Saya sampaikan Partainya PSI Partai Solidaritas Indonesia Ini Partai Baru Apa Pengen Ditanyakan Apa Monggo Mas Silahkan Apa Apa Ini Juga Teman Superjuangan Mas Aku Sukari Ini Satu Partai Sama-sama Kepone Sama-sama Nyalek Sama-sama Gak Jadi Kita Berangkat Bareng-bareng Lujur Bareng-bareng 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 Bengerian Pernah Bengerian Bengerian Gak Gak Bengerian So Misalnya Dia Apa Pertama Yang Dangan Jendengan Ya Apa Ya Kita Belum Bisa Memberikan Janji Atau Pandangan Karena Kita Belum Tahu Siklus Yang Ada Di Dalam Kita Akan Berbuat Itu Kita Sudah Tahu Situasi Kondisi Dan Sistem Yang Ada Di Dalam Dan Saya Akan Yakin Di hati Saya Tetap Amanah Apa Yang Ada Di Sana Akan Saya Hampaikan Ke Bawah Apa Adanya Murni Karena Saya Tidak Punya Tujuan Apa Hanya Pengen Teman Teman Kami Orang Orang Yang Nyepot Kami Mudah Mudah Akan Ada Perubahan Yang Lebih Baik Daripada Yang Sekarang Terutama Seniman Seniman Good Ya Aku Silahkan Teman-teman Yang ada Di sini Mas Mas Armin Oke Ini Kita Tanyakan Oke DPRD Apa DPRRI Ini DPRD DPRD Jawa Tengah Provinsi Nomor Urut Satu Partainya PSI Nomor 15 Nomor 15 Urutnya PSI Nomor Urut Saya Nomor Satu Dapil Empat Jawa Tengah Pati Dan Rembang Oke Rekat-rekan Yang ada Di Rembang Silahkan Menonton Dan Support Saya Terutama Rekat-rekan Yang ada Rembang Ini Konco Saya Selalu Dengan Rembang Karena Rembang Itu Apa ya Teman-teman Yang ada Di Rembang Itu Support Luar Biasa Support Support Nyalur Biasa Tapi Kira-kira Jadi DPR SDM Penting Seorang Politikus Kalau tidak Ber-SDM Kan banyak Karena Uang Doang Makanya Itu Kita Yang Sampaikan Dari Awal Mengajak Masyarakat Itu Kontrolnya Jangan Uang Kalau Kontrolnya Uang Ya Sudah Kita Akan Dipimpin Oleh Kapitalis Kapitalis Belum Tentu Orang-orang Yang Punya SDM Karena Mungkin Latar Belakang Mereka Tidak Latar Belakang Yang Ber-SDM Oh Seperti Itu Ya Siap Maturun Terima kasih Misalnya Nanti Jadi Jangan Akan Belusukan Kayak Pak Jokowi Insya Allah Saya Tetap Di hati Masyarakat Karena Saya Orang Lapangan Saya Orang Panggung Saya Orang Seniman Tetap Karena Dagelan Itu Adalah Jiwa Saya Raga Saya Itu Seniman Saya Tidak Bisa Hilang Dari Itu Dan Hubungan Kedekatan Dengan Publik Masyarakat Itu Adalah Hidup Saya Saran Untuk Pemerintah Sekarang Khusus Kabupaten Parti Mongole Ya Mudah-mudahan Yang Menjadi Pemimpin Di Parti Punya Hati Berpihak Kepada Rakyat Anda Jadi Seorang Pemimpin Anda Jadi Seorang Tokoh Itu Tanpa Masyarakat Tidak Akan Bisa Berjadi Apa-apa Nah Tahu Akar Rumputnya Dari mana Anda Berdiri Harus tahu Dari Akar Rumputnya Nah Yang Ngegaji Kalian Juga Kita Kita Terima kasih Oke Gitu Semoga Sukses Pak Jenengan Di Pencalekan Tahun 2024 Ini Amin Terakhir Mungkin ya Supaya Teman-teman Semuanya Pati 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 Rembang Itu Ini Promosi Ini Tidak Promosi Tapi Hanya Menyampaikan Kejelasan Mohon Saya Minta Atas Kerelaan Hati Kesadaran Dari Teman-teman Semuanya Warga Masyarakat Kabupaten Pati Dan Rembang Untuk Bisa Mendukung Saya Ikut Kompetisi Calon Legislatif Di Tahun 2024 Tolong Pilih Partai PSI Dengan Nomor Urut 15 Dengan Caleknya Kalau Yang Pusat Pilih Nama Pak Hersono Nomor Urut 1 Untuk Jawa Tengah Pilih Susanto Alias Margo Nomor Urut 1 Untuk Yang Didapil 1 Kabupaten Untuk Yang Didapil 1 Kabupaten Pilih Mbak Cucuk Rahayu Dengan Nomor Urut 1 Didapil 2 Kabupaten Pati Pilih Mas Munawar Zadat Nomor Urut 1 Yang Dapil 3 Pilih Mas Muhammad Bisri Nomor Urut 1 Dapil 4 Kabupaten Pati Pilih Mas Rizal Lengkapi Sama Mas Dilan Jarizal Nomor Urut 1 Yang Didapil 5 Pilih Eko Muhammad Eko Nomor Urut 1 Dapil Itulah Mudah Mudahan Peran Kita Bisa Dipercaya Oleh Masyarakat Dan Seluruh Calek-calek Yang Ada Di PSI Hanya Berjuang Kepada Rakyat Berjuang Kepada Masyarakat Berjuang Kepada Teman Kanan Kini Semuanya Agar Semuanya Ada Perubahan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Oke Sekarang Markonya Dan Ini Untuk Semuanya Program Ini Podcast Untuk Para Calon Legislatif Seluruh Di Kabupaten Pati Termasuk Jateng Keteng Pusat Dan Kabupaten Pati Sendiri Silahkan Inbox Di Pati News Dotcom Kalau Mau Gabung Di Sini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh